Oke teman-teman disini kita akan coba tes kamera si Poco X3 NFC ya Di tahun 2023 ini apakah masih worth it atau tidak nih kameranya Karena ya kalau kita sandingkan dengan Poco X5 5G Tentunya Poco X3 NFC ini untuk di segi kamera masih sangat-sangat unggul teman-teman Oke langsung aja yuk kita coba tes teman-teman ya untuk kamera dari si Poco X3 NFC ini ya Oke Sebagai informasi disini untuk aplikasi kamera ini aplikasi default ya bawaan dari MIUI nya Ini versi 4.5 ekor 740.1 ya belum kita update ke versi terbaru dan ini versi defaultnya Oke nanti kita coba tes untuk di bagian kamera terutama fitur-fiturnya ya Yaitu dia di 1080p 3060 mau kamera utama dan juga ultrawide nya teman-teman Nanti kita akan coba tes disini ya termasuk juga nanti fitur-fitur lainnya nih Kita akan coba tes disini ya Oke langsung aja disini kita coba tes di foto-fotonya terlebih dahulu teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman disini saya coba ini ya kamera depan dan memang sayangnya disini untuk Poco XC NFC kamera depannya ini masih belum ada image stabilizer nya Jadi masih getar-getar seperti ini teman-teman ya kalau kita coba jalan cepet aja seperti ini Ini hanya masalah di aplikasi aja Nah biasanya nanti kalau ada update aplikasi terbaru itu suka ada perbedaan atau ada perubahan Itu yang selama ini saya coba tes teman-teman Jadi ketika kita upgrade aplikasi kamera itu seringkali ada perbedaan dan jauh lebih baik Misalkan image stabilizer yang tadinya tidak ada menjadi ada teman-teman Seperti itu ya Oke nanti kita tunggu aja nih untuk aplikasi-aplikasi kamera selanjutnya ya Oke mungkin ini untuk kamera depan dari Poco X3 NFC teman-teman Oke teman-teman disini saya coba tes ini kamera 4K ya 4K 30fps teman-teman bisa lihat ini stabil banget seriusan ya Kita langsung aja coba tes 4K di kamera utama yang 64MP nya Ini benar-benar stabil parah teman-teman ya Kalau kita coba buat cinematic ini keren banget loh Seriusan lihat nih Ini keren 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 Nah seperti ini teman-teman ya Ini 4K 30fps Mantap ini 4K 30fps Mantap nih Keren 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 Nah teman-teman ini kita coba 4K ultrawide nya ya Lihat 4K ultrawide 30fps Ini stabil parah teman-teman ya Ini kalau buat cinematic buat vlogging ini keren banget sih Masih belum ada yang bisa Ini ingin nih teman-teman ya Keren sih ini ya Lihat ini stabil parah loh Seriusan nih kita coba lari ya Lari juga stabil Ini keren Ini keren Lihat Mantap sekali ini kita coba lari ya Ini saya lari ini Oke Stabil teman-teman ini Stabil parah ini Sip ya Ini 4K 30fps Ultrawide Mantap sekali ini teman-teman Oke disini kita langsung saja coba tes Ini di 1080p 60fps Dan disini 60fps juga kerennya Sudah ada image stabilizer nya teman-teman Ini untuk kamera belakang Ini keren parah Seriusan ini Ya kita langsung saja tes di 1080p 60fps Next kita coba di 4K 30fps Ini udah lancar banget teman-teman Lihat Dan juga gimana suara mikrofonnya Kalau menurut saya sih ini jauh lebih baik Daripada versi-versi sebelumnya ya Ketika di MIUI 12.5 Itu untuk di bagian Apa namanya Di bagian mikrofonnya Itu kurang bagus kalau menurut saya Sekarang ini setelah di MIUI 13 Bagus kembali teman-teman Untuk kualitas mikrofonnya ya Ini di 1080p 60fps ya Oke Keren ya Ini kamera utama teman-teman ya Dan sekarang kita akan coba tes kamera ultrawide nya Di 1080p 60fps Oke Oke guys Disini kita coba tes kamera ultrawide 1080p 60fps Dan hasilnya seperti ini ya Lihat Ini stabil juga ya Di 1080p 60fps stabil ini Oke Ultrawide loh ini loh coy Ya lihat Ini saya jalan Kita coba sedikit agak lari ya Sedikit agak lari Bisa teman-teman ya Lancar juga nih Lihat untuk kualitas dari Warna Popohonan Ya Ini keren ini teman-teman Serius lah ini malah Pokoknya mantep banget Kalau buat kamera-kameraan Tidak ada lawan Direntan harganya teman-teman Ya Poco XY5 Dia juga kalah Kalau di bagian kamera teman-teman ya Udah lah pokoknya Mengaku kalah aja lah Poco XC NFC Jauh lebih baik untuk kamera teman-teman Keren Cip Oke guys Disini saya coba tes Kamera dual video ya Nah sayangnya memang Untuk kamera dual video Untuk kamera depan Jadi masih Tidak ada image stabilizer nya ya Jadi seperti ini nih Ya nanti tinggal kita Kita tunggu aja Untuk aplikasi terbaru ya Terkait aplikasi kamera Di Poco XC NFC teman-teman Semoga nanti ada aplikasi Yang bisa buat si Kamera depannya ini stabil Gitu sih Kurangnya cuma itu aja sih Di Poco X3 NFC ya Kalau lainnya di bagian kamera Udah gak ada Masalah Pokoknya Semuanya udah keren banget Ya Untuk di bagian Kamera Poco X3 NFC Teman-teman ya Oke ini dia Untuk dual videonya Seperti ini Dan ini sudah di Miio 13 Android 12 Teman-teman ya Oke Sip Keren Keren Ini kalau buat clock Enak banget sih Tengah pakai Gimbal aja Ini udah keren banget Sip Oke guys Disini saya coba Ini tes ya Ataupun saya coba Uji tes dengan Galaxy Z Flip 3 5G saya Disini kita coba Gunakan resolusi 4K 30fps Ultra-wide Ini di Poco X3 NFC Sebelah kanan Di Galaxy Z Flip 3 5G Sebelah kiri teman-teman Nah Menurut teman-teman sendiri Bagaimana nih Ya Stabilan mana Gitu ya Ini saya langsung saja Dipersuskan dengan Flagshipnya Samsung ya Terutama Z Flip 3 5G Bagaimana menurut teman-teman Disini ya Tuh Lihat Disini saya coba tes Oke Ini kualitasnya Seperti apa Kalau dilihat dari Previewnya ya Preview di Galaxy Z Flip Ini agak nyendat-nyendat Teman-teman Ya Ini agak nyendat-nyendat Untuk gambarnya Tuh Oke Ini seperti apa Ya Gak tau nanti hasilnya nih teman-teman Ya Hasilnya kayaknya bagus ini Kayaknya Tapi gak tau juga nih Kalau di Poco XC NFC sendiri Ini meskipun di Previewnya Ini stabil teman-teman Ini stabil parah sih Ya Untuk ultrawide nya Lihat Ya Oke Ini saya jalan tuh Ya Oke Gimana menurut teman-teman Disini Ya Oke Mohon maaf Kalau sedikit berisik teman-teman Karena di pinggir jalan Banget ini ya Oke Kita coba kesini ya Nah ini sudah Satu menita nih Kita coba jalan-jalan Versuskan Kamera Ultrawide 4K 30fps Teman-teman Puh Keren ini Oke Mungkin cukup ya Nanti teman-teman sedia Yang nilai ini Oke Oke Itu dia tadi teman-teman ya Hasil uji tes kamera Di Poco X3 NFC ya Nah Kalau menurut teman-teman Gimana nih Untuk Poco X3 NFC Kualitas kameranya Kalau menurut saya pribadi sih Keren banget sih ya Ini kalau misalkan Dibandingkan dengan Poco X5 5G Yah Mending Poco X3 NFC Teman-teman Kalau masalah Kamera ya Jelas disini Kameranya keren banget Untuk Poco X3 NFC Cuman sayangnya disini Di Poco X3 NFC itu Adalah Image stabilizer Di kamera depannya Masih belum ada Tetapi hal itu Bisa nanti Kita coba Update dengan Aplikasi Aplikasi Kamera Lainnya Mudah-mudahan Nanti ada Aplikasi keren Yang pas Buat Poco X3 NFC Supaya Image stabilizer Kamera depannya Itu bisa Lancar Atau stabil Ada IIS Nah kemudian Tadi menarik Saya coba Bandingkan Kamera Ultra Wide Video Ultra Wide Saya bandingkan Dengan Galaxy Z Flip 3 5G Dan itu Keren banget Meskipun Kalau misalkan Di Poco X3 NFC Itu detailnya Kurang Karena mungkin Resolusi berpengaruh Dan juga Ya tahu sendiri Teman-teman Itu kan Perbandingannya Antara langit dan bumi Antara Poco X3 NFC Dan juga Galaxy Z Flip 3 5G Jadi itu Udah bisa Nyaingin banget Keren banget Untuk Ultra Wide Si Poco X3 NFC Ini Teman-teman Emang keren Parah sih Tidak ada obat Untuk Ultra Wide Si Poco X3 NFC Ini Oke Itu aja Di video kali ini Mudah-mudahan Ini bisa jadi informasi Bagi teman-teman Yang pakai Poco X3 NFC Patut bangga Karena sejauh ini Masih belum ada Yang bisa Nyaingin Kualitas kameranya Di harga 3 jutaan Bahkan di tahun 2023 ini Ini keren banget Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap